Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali di sesi kelima Di pertemuan kelima Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang CSS Cascading Style Sheet Mulai dari sekarang, beberapa coding akan terlihat lebih kompleks Karena CSS itu semuanya customizable Bisa dikustomisasi Complicated, lebih kompleks, lebih rumit Jadi kita harus belajar lebih teliti lagi Kita akan mempelajari 3 macam cara pengkodingan CSS Yaitu inline, embedded, dan external Jadi kita akan sekaligus mempelajari bagaimana caranya Kalau bikin external, otomatis file CSS-nya ada di luar dari file HTML Kalau embed berarti ada di dalamnya Kalau inline berarti dalam satu tag Baik, kita lanjut ke materi ya Materi kita hari ini Yaitu memahami anatomi dan menyajikan CSS Untuk memformat tampilan pada media dan table Nah, apa itu CSS? Jadi CSS atau Cascading Style Sheet ini gunanya adalah untuk memperindah atau mempercantik Mengatur gaya atau style dari sebuah dokumen website Ini ada ilustrasi yang sering orang-orang gunakan ketika penggunaan CSS dalam dokumen HTML Jadi, yaitu kalau misalkan belum pakai CSS, dokumen HTML-nya Nanti ilustrasinya seperti ini Jadi seperti perangkap manusia yang tidak ada kulitnya, tidak ada dagingnya Tapi, kalau misalkan sudah di-apply CSS Nanti semua bagian dari sebuah tubuh ini bisa berwarna-warni Bisa di-custom, bisa lebih sesuai lagi dengan peruntukan website yang dimaksud Kode HTML dengan adanya CSS Dia akan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diatur Karena hampir semua tag yang digunakan itu memang semuanya bisa di-custom oleh CSS Kemudian, ukuran file menjadi lebih kecil sehingga load file lebih cepat Yang ketiga, mudah untuk mengubah tampilan hanya dengan mengubah file CSS saja Nah, ini nanti akan kalian rasakan ketika kalian sudah coding Jadi, ada beberapa tag yang kita tidak perlu sulit Satu persatu kita benahi, satu persatu kita custom Kita tinggal mengubah ID atau class dari tag yang bersangkutan saja Kemudian, dapat berkolaborasi dengan JavaScript Dapat digunakan dalam hampir semua jenis web browser Nah, itu manfaat dari CSS Di sini ada anatomi lebih jelasnya dari CSS Sama seperti waktu kalian pertama-tama belajar bikin tag Kalian pasti tahu di sana ada tag, ada attribute, ada value Nah, sama di CSS juga ada tiga hal nih Yaitu ada selector, property, sama value Nah, untuk selectornya sendiri Biasanya selector adalah nama tag HTML Itu yang pasti bisa kita custom dari CSS Nah, tapi di sini ada tambahannya nih Yaitu class dan ID Class ini diganti pakai apa? Pakai titik Jadi, kalau kalian sudah melihat ada titik ya Di CSS atau di HTML Nah, itu artinya adalah selector class Kemudian, ID ditandai dengan tanda hashtag Atau tanda pagar Jadi, mulai sekarang ada dua selector lagi Yang kita akan pelajari Kita ulik bersama Yaitu class dan ID Class ditandai dengan tanda dot atau titik ID ditandai dengan tanda hashtag atau tanda pagar Kemudian, ada property Property Atau properties ini ada macam-macam Dan ini slightly beda dengan yang di HTML Kalau yang di HTML Mungkin kalian tahu Dia tidak pakai strip atau dash Dia tidak pakai dash Dia pakainya spasi Kalau di sini Itu masih sama ya Kayak color itu ada juga Tapi color di sini nanti dia otomatis adalah color untuk text Kemudian ada font family Yang biasanya kita pakai font face Font spasi face Sekarang kita pakai font dash family Ya, font strip family Kemudian ada font strip spacing Ada background strip position Dan macam-macam Properties dari CSS itu banyak sekali Ya Kemudian value Nah, value ini adalah isi sama ya Kayak di anatomy HTML Value ini isinya Misalkan untuk warna itu red Untuk font family itu arial Untuk besaran ya Pakai angka 16 poin 8 piksel Dan lain-lain Ya Di sini kalian bisa perhatikan Rules-nya Ya Yang pertama adalah selektor Misalkan di sini diambil ilustrasinya adalah H2 Di H2 ini Ibu kasih warna merah Merah ya Ini maksudnya merah Selektor ya Merah Yang property itu yang warna hijau Color Ya Color Font size Margin Itu property Mereka Akan selalu dideklarasikan Setelah Kurung kurawal buka Ya Setelah kurung kurawal buka Baru kita ketik Property Yang diinginkan Apa yang ingin di custom Ya Misalkan di sini color Setelah itu Kalau waktu HTML Kalian pakainya sama dengan Sekarang pakainya Ingat Titik 2 Atau Colon Ya Kita pakai titik 2 Atau colon Kemudian Value Value-nya kalau Color misalkan Warna ya Pakai Color names Di HTML bisa pakai RGB codes Bisa pakai Hexadesimal codes Ya Kemudian ini Contohnya ada lagi Value font size Font size 150% Bisa Kemudian margin Nah Ini yang berbeda Dari HTML Kalau di Value di CSS itu Lebih kompleks lagi Kalian betul-betul bisa Meng-custom Sedetail yang Kalian inginkan Ya Nah Terakhir Setelah value Jangan lupa Sebelum membuat Property Dan value yang lain Selalu akhiri dengan Titik Koma Ya Sama kayak di bahasa Pemerograman Yang lain Kayak di Java Kayak di C Kayak di Sisa Selalu akhiri dengan Titik koma Baru kalian mulai lagi Property baru Dan titik koma lagi Kalau semuanya sudah selesai Di satu selector Yang akan kita custom Akhiri dengan tanda Kurawal Ya Seperti itu Sekarang kita lanjut Ke pengkodingan CSS Ada tiga macam Pengkodingan CSS Kita akan Mempelajari Ketiga-tiganya Yang pertama Adalah Inline Yang kedua Embedded Yang ketiga External Yang inline ini Kita akan Mengkoding CSS Di dalam file HTML Yang sama Jadi tidak Memerlukan Dua file Tapi kita akan Mengkoding Di satu file HTML Yang sama Kalau embedded Di dalam file HTML Yang sama Hanya saja Dalam satu File HTML Saja Artinya Kalau ada dua File Dan kita Masih Memerlukan Rules Atau Aturan Dari properties Yang sama Kita tidak bisa Menggunakan Rules Atau properties Yang sudah kita Custom tersebut Karena dia Hanya berlaku Untuk satu File Saja Nah Kalau yang External ini Karena dia Satu File CSS Sendiri Dia bisa juga Diakses oleh File lain Selain file Yang bersangkutan Jadi File apapun Yang mencantumkan Link Style sheet Kepada CSS Tersebut Dia bisa Terkoneksi Dan bisa Menggunakan Rules Yang sudah Kita buat Di dalam External CSS Tersebut Makanya Di sini Ibu sama Bapak Tandai Kalau yang Inline Memang bisa Digunakan Tapi tandanya Rada Masih Sad Kemudian Yang embedded Biasa Yang external Baru smiley Karena Semua File Yang mencantumkan External CSS Yang dimaksud Dapat Meraih Customizesi Yang sudah Kita Kerjakan Di file CSS Sebelumnya Selanjutnya Di sini Kalian bisa Melihat Beberapa Property Yang ada Pada tabel Di sini Kalian bisa Lihat Ada Beberapa Property Ini ada Hanya dua Halaman Yang aslinya Ada sangat Banyak Akan Ibu dan Bapak Kasih Ke kalian Biar kalian Tahu Semua Property CSS Yang ada Apa Peruntukannya Peruntukannya Gimana Valuenya Harusnya Apa Rumusnya Apa Pokoknya Cheat 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 Nya Akan Ibu Kasih Ke Kalian Nah Ini Akan Kita Bahas Beberapa Saja Yang akan Kita Gunakan Di Pertemuan Ini Beberapa Di antara Property Yang akan Kita Gunakan Adalah Color Color Itu Mengatur Warna Dari Text Kemudian Nanti Ada Letter Spacing Kita Menambah Atau Mengurangi Spasi Antar Karakter Dalam Text Ada Line Height Mengatur Tinggi Baris Text Text Align Menentukan Batas Text Secara Horizontal Text Decoration Menentukan Dekorasi Atau Hiasan Pada Text Text Indent Kemudian Ada Lagi Text Shadow Text Transform Kemudian Beberapa Properti Pada CSS Text Format Adalah Gini Unicode BD Vertical Online Whatspace Word Spacing Ini Cuma Sedikit Yang Ada Di Sini Nanti Akan Ibu Dan Bapak Kasih Dalam Sebuah Ada Lima File Terpisah Yang Isinya Adalah Properties Yang Ada Pada CSS Bisa Kalian Ulik Sendiri Bisa Kalian Terapkan Sendiri Apa Saja Jadi Kalian Bisa Secara Offline Gak Usah Nyari Ke Internet Karena Sudah Ibu Download Dan Sudah Ibu Lihat Ada Beberapa Ada Lima File Saja File PDF Yang Paling Membantu Dan Paling Lengkap Dalam Pustomisasi CSS Ini Sebelum Lanjut Koding Ibu Akan Beritahu Dulu Beberapa Hal Yang Nanti Akan Terus Kalian Gunakan Yaitu Pengaturan Warna Pada Text Color Atau Yang Lain Nah Yaitu Kita Hex Juga Sekarang Pake Kode Hexa Contoh Seperti Ini Hashtag FF 0 0 0 4 Kali Jadi Dia Pasti Ada 6 Ya Dia Pasti Ada 6 6 Karakter Diawali Dengan Tagar Atau Hashtag Ya Kemudian Value RGB Nah RGB Ini Enggak Langsung 3 Ya Tapi Di Depannya Dia Pake RGB Kemudian Kurung Buka 255 0 0 Gitu Ya Ini Contohnya RGB Yang ini Mudah-mudahan Kalian udah hafal Ya Yang awal ini Adalah R Atau Red Yang di tengah Adalah Green Yang terakhir Adalah B Atau Blue Ya Kalau Nilai Fullnya Adalah 255 Ya Jangan Nggak usah Coba Sampai Seribu Karena Mulainya Dari 255 Max Ya Max 255 Kalau disini Kalian isi Berarti Kode ini Adalah Untuk Warna Merah Kalau 255 Pindah Kesini Jadi Kode Hijau Kode 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 Biru Untuk Lebih Tepatnya Kalian Biasanya Bisa Ambil Dari Aplikasi Aplikasi Yang ada Peak Color Seperti Yang paling ringan Itu Photoscape Ya Disitu Kalian Juga bisa Langsung Ambil Kode RGB Ada Kode Hexadesimal Ada Ya Disana Bisa Kalian Langsung Ambil Dan Banyak Kode Kode Juga Kalian Bisa Cari Di Internet Kode RGB Yang Sudah Tepat Jadi Kalian Gak Usah Punya Photoscape Juga Gak Apa Gak Punya Photoshop Juga Gak Apa Tapi Alangkah Lebih Membantu Kalau Kalian Sudah Punya Sehingga Kalian Lebih Bebas Kemudian Nama Dari Warna Tersebut Langsung Red Atau Pakai Color Names In CSS S Golden Red Dodger Blue Dan Lain Lain Itu Bisa Nah Format Penulisan Untuk Pemberian Warna Pada Teks Menggunakan CSS Caranya Gimana Yaitu Selector Selector Kemudian Kurung Kurawal Kemudian Color Nilai Warnanya Apa Silahkan Siapkan Folder Practicum 5 Di Dalam Jangan Lupa Sediakan Folder Media Isinya Adalah Untuk Menyimpan Beberapa Aset Yang Berhubungan Dengan Setiap File HTML Dan CSS Yang Akan Kita Buat Kebetulan Pada File Pertama Kita Akan Mencoba Untuk Membuat Background Pada Halaman HTML Tapi Menggunakan Coding CSS Ingat Kalau Dulu Body Background Bg Image .cpg Untuk Cara Menampilkan Background Berupa Gambar Pada Halaman HTML Kalau Sekarang Pada CSS Gimana Caranya Kita Akan Membuat Background Image Pada HTML Menggunakan Codingan CSS Baik Kita Akan Mulai Coding Seperti Biasa Kita Sediakan HTML Head Title Title Head Kemudian Body Di Dalam Body Ini Kita Akan Coba Beberapa Tag HTML Dan Properties CSS Yang Akan Kita Gunakan Secara Inline Pada Tag HTML Yang Pertama Pada Tag Body Kita Akan Membuat Style Di Dalam Style Ini Langsung Kita Buat Background Image URL Media Slash Bg Bg Jpg Ini Apa Ini Adalah Cara Untuk Membuat Background Image Pada HTML Tapi Menggunakan Codingan CSS Kita Akan Terapkan Secara Inline Pada Tag Body Jadi Definisi Inline Itu Apa Walaupun Inline Itu Maksudnya Di Dalam Baris Jadi Di Dalam Tag Yang Sama Jadi Background Image Ini Bisa Dilakukan Pada Tag Body Yang Mana Kalau Body Itu Semuanya Begitu Kemudian Disini Kita Akan Membuat Sebuah Paragraf Line Center Nah Disini Kita Juga Sama Akan Melakukan Inline CSS Pada Tag P Jangan Lupa Depannya Kita Pake Style Style Baru Disitu Kita Kasih Color Color Ini Sudah Termasuk Ke Properties CSS S Valuenya Adalah Olive Warna Olive Kemudian Kita Akan Tambahkan Font Family Font Family Disini Ibu Pakai Font Aureline Biasa Dari Daft Font Kalian Boleh Pake Font Lain Yang Kalian Suka Kemudian Font Keduanya Arial Black Kalau Nggak Muncul Di Kalian Akan Muncul Menggunakan Font Arial Black Setelah Itu Font Size Font Masih Sama Ya Cuman Sekarang Pakai Strip Pake Desk Yaitu 55 Pixel Kemudian Kita Akan Tambahkan Text Shadow Nah Ini Sebelumnya Belum Ada Pada HTML Yaitu Text Shadow Disini Kita Rumusnya Valuenya Seperti Ini Ada Tiga Macem Yang Masing Masingnya Ditengahi Dengan Spasi Dipisahkan Dengan Spasi Kalau Disini Ibu Bikin Minus 18 PX Itu Nanti Harapannya Si Shadownya Ada Di Belakangnya Di Belakangnya Tapi Karena Ingin Kesebelah Kiri Jadi Ibu Kasih Minus Kemudian 5 Pixel Kemudian 5 Pixel Jadi Disitu Kalian Bisa Mengatur Selain Penempatannya Bisa Mengatur Besarnya Shadow Tersebut Kemudian Jaraknya Berapa Nah Kalau yang Sissel Ini adalah Warna Warna Dari Shadownya Sissel Kemudian Ada Background Image Lagi Jadi Disini Kalian Bisa Gunakan Dua Background Image Kalian Bisa Gunakan Dua Background Image Yang Berbeda Jadi Kalian Bisa Gunakan Dua Background Image Yang Berbeda Di Dalam Satu File Kalau CSS Begitu Jadi Kalau Tadi Di Tag Body Ada Background Image Juga Nah Sekarang Di Tag Bisa Juga Dikasih Background Image Jadi Bisa Beda Beda Tapi Tidak Usah Satu Satu Kayak Di Dalam Table Terus Di Dalam TD Dikasih Gambar Gitu Ya Enggak Jadi Ini Masih Bisa Juga Di Paragraf Di P Kemudian Ditutup Nah Cara Nutup Gimana Jangan Lupa Titik Koma Atau Semi Kalen Sebelum Sekarang Baru Kita Bikin Di Dalam Paragraf P Ini Ada Apa Tulisannya Yaitu Hello World Ini Contoh Penggunaan Inline Break Break Kasih Enter Setelah Itu Dan Ini Masih Dalam Tag Paragraf Yang Sama Break Tag Tutup P Jangan Lupa Kemudian Kita Bikin Lagi Paragraf Yang Lain Masih Sama Kayak Tadi Di Center Juga Tapi Kali Ini Warna Tekstnya Adalah Snow Putih Jadi Nantinya Kemudian Ada Font Family Beda Sama Yang Tadi Stabilo Jika Tidak Stabilo Lucida Handwriting Font Sizenya 33 Pixel Background Colornya Thistle Nah Sekarang Paragraf Selanjutnya Bedanya Disini Tidak Ada Text Shadow Jadi Harapannya Ketika Nanti Muncul Dia Hanya Satu Solid Tulisan Saja Nah Setelah Itu Kita Save Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Jadi Hasilnya Seperti Ini Kalau Kita Sudah Running Jadi Nanti Hasilnya Disini Tadi Ingat Warnanya Tadi Warnanya Adalah Olive Tadi Warnanya Adalah Olive Kemudian Bisa Kalian Lihat Disini Ada Shadow Shadownya Ya Ada Shadownya Warnanya Thistle Nah Shadownya Jadi Kelihatannya Ngeblur Oke Karena Sudah Kita Custom Tadi Kemudian Nah Ini Yang Paling Obvious Paling Jelas Terlihat Adalah Ada Dua Background Image Bahkan Tiga Ini Ada Background Colour Yang Pertama Yaitu Background Image Di Keseluruhan Nah Ini Di Body Tadi Ya Di Take Body Kalian Sudah Kasih Yaitu Nah Ini Di Tag Body Tadi Kalian Sudah Kasih BG. JPG Ibu Sudah Beri Di File Di Folder Media Ada File BG. JPG Yaitu Yang Biru Tadi Yang Biru Ini Seperti Batik Kemudian Yang Kedua Di Belakang Tag Paragraf Disitu Kalian Bisa Lihat Ada BG Inline BG Inline JPG Gambarnya Seperti Hologram Rainbow Hologram Kemudian Yang Terakhir Yang Paling Bawah Ini Kalian Bisa Lihat Disini Ada Tulisan Nah Sekarang Paragraf Selanjutnya Pakai Color Snow Sedangkan Background Colornya Bisa Kalian Lihat Disini Adalah Thistle Ungu Sangat Mudah Jadi Bisa Menggunakan Beberapa Background Secara Sekaligus Menggunakan CSS Baik Sampai Ke Latihan Berikutnya Yaitu Lat 26 Embedded .html Disini Seperti Yang Kalian Bayangkan Kita Akan Mencoba Membuat CSS CSS Tapi Disini Menggunakan Cara Embed Jadi Dia Ada Di Dalam File CSS Tersebut Tapi Tidak Inline Atau Dalam Satu Tag Tapi Ada Di Dalam Head Nah Pertama Kalian Siapkan Disini Seperti Biasa File HTML Terangka Utamanya Yaitu HTML Head Body Body HTML Kemudian Di Dalam Body Kalian Siapkan Disini Kita Akan Mempelajari Tag Baru Namanya Div Kita Akan Bikin Div Disini Ibu Kasih ID ID Itu Hashtag Atau Tagar Kemudian Kelas Kelas Itu Titik Atau Dot ID Ibu Kasih Bubblegum Namanya Karena Nanti Harapannya Warnanya Bubblegum Kemudian Ada Nah Disini Ibu Mencantumkan Ini Adalah Unicode Ini Unicode Tulisannya Icon Bismillah Tapi Bukan Berupa Bahasa Arab Yang Satu Persatu Diketik Per Huruf Tapi Dia Merupakan Icon Biasanya Kalau Kalian Memperhatikan Di Pengkodingan Arabik Itu Banyak Pengkodingan Unicode Jadi Type Karakternya Itu Banyak Ada Bismillah Ada Allah Azza Wajalla Ada Salallahu Alayhi Wasalam Pokoknya Banyak Unicode Lebih Kayak Dari Kita Kalau Dikita Sampai Sekarang Untuk Type Karakter Kaganga Kaganga Yang Sunda Belum Ada Sebetulnya Unicode Belum Ada Jadi Di Beberapa Handphone Aja Pun Belum Bisa Dikenal Untuk Kaganga Kalau Arabik Semua Orang Sudah Tak Pakai Unicode Point Disini Bismillah Kodenya U Tambah FDFD Kemudian Ibu Bikin Lagi Disini Div ID Diberi Nama ID Lemonade Kita Sekalian Akan Belajar Gimana Caranya Bikin Form Di Dalam Div ID Kemudian Formnya Itu Sekaligus Kita Custom Pakai CSS Di Sini Biar Rapi Seperti Biasa Kita Bikin Table Di Dalam Form Line Center Kita Sediakan TR Kemudian Di Dalamnya Kita Bikin Kolom TD Kemudian Bikin Label For Username Nama Class Username Nanti Kita Kasih Customisasi Disitu Kenapa Dikasih Class Supaya Bisa Dikustom Kemudian Jangan lupa Tutupnya Tutupnya Label TD Kemudian Kita Bikin Lagi Disini Input Type Text Disini Kita Akan Memasukkan Ceritanya Setelah Username Kita Akan Masukkan Password Setelah Itu Ada Lagi Kita Akan Bikin Lagi Tombol Biar Rapi Kita Pakai Tablet Row Yang Di Bawah Jadi Bukan Di Pinggir Tapi Di Bawah Kita Kasih Colspun 2 Karena Yang Atas Tadi Ada 2 TD Setelah Itu Kita Kasih Lagi Nama ID Tombol Ini Kenapa Dikasih ID Karena Akan Kita Custom Type Submit Value Login Ini Spasi Dikasih Spasi Supaya Ada Jaraknya Di Sini Jadi Tidak Langsung Login Kemudian Button Tapi Ada Jarak Jadi Gimana Untuk Mengakalinya Yaitu Pakai Spasi Kalau Cara Cepetnya Ditutup Tablet Formnya Sama Divnya Jangan Lupa Ditutup Jadi Semuanya Lengkap Sudah Ada Pasangannya Seperti Itu Kemudian Kita Akan Bikin Lagi Div Namanya Mint Kita Kasih Juga Di Dalam ID Mint Ini Kelas Kotak Tulisannya Tetap Semangat Barusan Udah Nyiapin HTML Sekarang Sekarang Kita Bikin CSS Jadi Teman Teman Kalau Di CSS Embedded Ini Disimpan Dimana Bukan Di Dalam Tag Tapi Di Dalam Head Kita Bikin Embedded Di Dalam Head Jadi Kalian Kasih Space Banyak Seperti Ini Di Head Kita Kasih Sama Yang Barusan Style Pake Tag Style Tag Style Atribute Type Value Text Slash CSS Disitu Kita Kasih Yang Tadi Ibu Kan Disini Bikin ID Bubblegum Otomatis Disini Kalian Silahkan Bikin Slash Bubblegum Kalau Enggak Mau Sama Kondisikan Disini Ibu Kasih Height Atau Tingginya 28% Nanti Kelihatan Hasilnya Gimana Background Color Misty Rose Bordernya Solid Garisnya Tanpa Putus Putus Phone Family Pacifico Impact Box Align Center Nanti Align Semuanya Ada di Center Cursor Cursor Kalian Tau Cursor Itu Jadi Nanti Otomatis Ketika Kita Ada Di ID Bubblegum Akan Berubah Cursor Jadi Cross Hair Cross Hair Itu Yang Tambah Kemudian Jangan Lupa Tutup Kurawal Karena Kita Akan Mulai Lagi Kostomisasi Untuk ID Selanjutnya Yaitu Lemonade Background Colour Ibu Beri Lemon Chiffon Bordernya Dashed Atau Strip Strip Phone Family China Cat Consolas Kemudian Ada Mint 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 Ini Height 28 Nah Setelah Ditutup Kurawalnya Kita Bikin Lagi Kelas Kotak Kelas Kotak Nah Disini Kita Kasih Text Shadow Sama Seperti Tadi Rumus Value Kemudian Text Line Center Font Size 66 Color Sandy Brown Nah Kemudian Disini Kita Akan Tambah Lagi Ada Yang Asing Kita Pakai Tag Tag Input Sama Kayak Tadi Tag Input Kemudian Disini Kita Kasih ID Tombol Kenapa? Karena Kalau Tidak Pakai ID Tombol Nanti Input Yang Bawah Termasuk Input Yang Bawah Termasuk Kustomisasi Yang Sudah Kita Buat Disini Karena Ibu Tidak Mau Ibu Cuman Pengen Yang Berubah Jadi Kustomisasi Disini Adalah Input Yang Tombol Aja Nih Di sini Kita Sandingkan Setelah Tag Input Disini Kita Masukkan ID Tombol Apa Saja ID Tombol Disitu Colour Jadi Aqua Background Jadi Salmon Bordernya 2 Pixel Terus Style Stylenya Adalah Dotted Kemudian Warnanya Adalah Dodger Blue Font Sizenya 14 Pixel Kemudian Dia Bold Setelah Itu Baru Kita Custom Lagi Untuk Class Username Class Username Warnanya Biru Background Aqua Size 12 Nah Kemudian Yang Terakhir Yaitu Kita Bikin Hover Hover Ini Beda Jadi Kalau Misalkan Di sebelumnya Mungkin Kalian Sering Merasakan Ketika Kalian Menggunakan Website Disitu Ketika Kalian Mau Klik Tombol Tombol Itu Berubah Ada Animasinya Itu Kalau Sudah Advanced Mau Pakai JS Segala Macem Itu Bisa Kalau Sekarang Minimal Kalian Ngerti Gimana Caranya Bikin Hover Hover Ini Adalah Sudo Class Status Salah Satu Sudo Class Status Yang Kalau Mau Kita Pakai Disini Kita Harus Pakai Colon Atau Titik 2 Jadi Sudo Class Itu Ada Macem-macem Ada Status Ada Order Nanti Kita Juga Akan Gunakan Element Element Kita Akan Gunakan Juga Itu Nanti Beda-beda Ada Yang Titik 2 Satu Kalau Ini Titik 2 Satu Ya Kolannya Satu Nanti Ada Titik 2 Nya Dua Jadi Input ID Tombol Kemudian Kita Sandingkan Dengan Titik 2 Hover Hover Termasuk Sudo Class Status Nanti Berubahnya Jadi Apa Jadi Yellow Warna Text Jadi Yellow Background Berubah Jadi Harapannya Seperti Itu Kita Save Kemudian Kita Running Nah Ini dia Hasilnya Dari Codingan Yang Barusan Jadi Disini Yang Paling Pertama Kalian Harus Cek Adalah Crosshair Ketika Kalian Pergi Ke ID Yang Paling Awal Yaitu ID Apa Tadi Yang Paling Awal Bubble Gum Ketika Kalian Ke ID Bubble Gum Kursor Berubah Jadi Crosshair Seperti Ini Kayak Kalian Mau Resize Sesuatu Atau Ngesnip Sesuatu Kemudian Kalau Ke ID Yang Tengah Yang Tengah Itu Lemonade Dia Berubah Lagi Jadi Cursor Default Seperti Ketika Standby Kemudian Ketika Kesini Juga Ke ID Mint Itu Sama Tapi Ketika Ke ID Yang Pertama Cursor Berubah Jadi Crosshair Disini Kalian Bisa Lihat Bahwa Tadi Ibu Mencoba Untuk Memasukkan Unicode Itu Bisa Unicode Bismillah Disini Bisa Jadi Kayak Gini Kalau Dikodingan Tadi Tidak Muncul Karena Kalau Di Notepad Plus Itu Sesuai Dengan VOD Yang Digunakan Di Interface Yaitu Courier New Jadi Seperti Munculnya Hanya Seperti Unicode Asing Kalau Di Website Bisa Mulai Di Web Bisa Muncul Seperti Ini Kemudian Disini Kita Akan Bahas Satu Per Satu Disini Bubble gum Itu Ibu Kasih Warnanya Tadi Apa Misty Rose Barusan Adalah Misty Rose Kayak Gini Disini Bisa Kalian Lihat Hate 28% Jadi 28% Adalah Tingginya Dari Ini Kemudian Bordernya Solid Bisa Kalian Lihat Disini Solid Garis Tanpa Putus Seperti Itu Kemudian Font Family Pacifico Impact Ini Sebetulnya Tidak Kelihatan Karena Dia Unicode Terus Box Align Center Ada Di Center Kemudian Kursor Cross Hair Tentu Jadi Kursor Beda Yang Tadi Yang Lemon Denny Background Colour Ibu Beri Lemon Chiffon Bordernya Daged Bisa Kalian Lihat Sama Ya Kayak Tadi Ini Daged Ini Bordernya Daged Kemudian Bedanya Apa Sih Di Dalam ID Lemonade Tadi Kita Menyediakan Ini Form Kita Bisa Lihat Kebawah Disini Lihat Lemonade Disini Ada Form Yang Namanya Login Kita Sudah Custom Disini Ada Class Username Disini Ada Ini Ada ID Tombol Ya Ini Perbedaannya Apa Yang Tadi Disini Bisa Kalian Lihat Yang Username Ini Warnanya Aqua Text Warnanya Biru Itu Sama Kayak Yang Disini Sama Ya Size 12 Begitu Kemudian Setelah Itu Apa Lagi Password Yang Password Sama Plain Bedanya Ketika Kita Hover Yang Login Berubah Ya Ini Adalah Codingan Yang Tadi Input Tombol Hover Yang Tadinya Warnanya Apa Warnanya Salmon Colour Aqua Ya Berubah Jadi Black And Yellow Ketika Di Hover Atau Dideketin Gitu Dan Kemudian Ininya Juga Berubah Border Colour Seperti Itu Kemudian Yang Paling Bawah Yang Paling Akhir Ada Lagi ID Mint Tulisannya Tetap Semangat Disini Sudah Dikasih Ini Ya Headnya Sama Kayak Yang Atas Cuman Dia Bedanya Karena Tidak Pakai Kotak Ini Kan Ada Kotak Kalau Kalian Lihat Disini Yang Mint Ini Tidak Ada Apa Tidak Ada Bordernya Kotak Tidak Ada Bordernya Kalau Yang Lain Kan Dikasih Ini Ada Bordernya Solid Bubblegum Atas Tambah Bordernya Dished Tapi Yang Mint Tidak Ibu Kasih Bordernya Hidden Kemudian Dia Disini Dikasih Tic Shadow Sama Silver Sama Yang Tadi Yang Yang Nih Yang Mobile Gown Colornya Sama Sama Brown Begitu Paham Sampai Sekarang Jadi Kalau Misalkan Kalian Nggak Paham Di Ikutin Aja Dulu Karena Nanti Lambat Laun Kalian Akan Ngerti Kenapa Walaupun Sudah Di Custom Kenapa Tampilannya Kayak Gitu Ya Karena Sudah Dikustomisasi Di ID Dan Kelasnya Makanya Tampilannya Berubah Lanjut Ya Lanjut Ke Latihan 27 Embedded Align Jadi Disini Kita Masih Di Embedded CSS Jadi Ibu Sudah Sediakan Tadi Inline Satu File Embedded Kita Akan Bajar Dua File Nah Setelah Itu Kita Akan Membuat Dulu H1 Di Dalam Bodi Tulisannya Selamat Datang 11 RPL Ini Adalah H1 Kemudian Kita Bikin Paragraf Ini Adalah Paragraf Biasa Ditulis Dengan Warna Biru Pastel Default Text Color Didefinisikan Pada Body Selector Kemudian Kita Bikin Paragraf Kedua Tapi Disini Kita Bikin Class X Paragraf Yang kedua Ini Dikasih Class X Ini Adalah Paragraf With Class X Dan Warnanya Text Hijau Tapi Pada Baris Kedua Akan Berwarna Lain Coba Kalian Buktikan Saja Dengan Text Index POM Adalah Salah Satu Bentuk Halaman Web Blah 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 Kemudian Kita Bikin Setelah Barusan Kita tutup Dengan Tag P Kita Bikin Tulisan Aku Di Luar Tag P Jadi Aku Tanpa Text Indent Harapannya Dia Nanti Nggak Pakai Text Indentation Kemudian Kita Bikin Paragraf Dikasih Kelas Besar Pengubahan Menjadi Huruf Besar Atau Kapital Kita Bikin P Kelas Kecil Yang Tadinya Kapital Ingat Ingat Ini Kapital Harapannya Akan Kita Ubah Jadi Kecil Kemudian Kapital Huruf Kapital Pada Setiap Awal Kata Tapi Kenyataannya Dia Disini Hurufnya Kecil Semua Lower Case Semua Kita Akan Mulai Customisasinya Seperti Biasa Di Dalam Head Setelah Title Kita Bikin Style Text CSS Kita Mulai Dengan H1 Karena Tadi Yang Awal Kita Bikin H1 Kita Akan Mengcustom Tag H1 H1 Isinya Adalah Height 44 Pixel Warnanya Coral Kemudian Kita Sekarang Bikin Custom CSS Untuk Tag Body Ini Body Keseluruhannya Berarti Seharusnya Sebelum Dikustom Body Koma P Kemudian Kurung Kurawal Buka Jadi Body Body Dan Tag P Dan Tag Apapun Yang Kalian Inginkan Bisa Kalian Sandingkan Bisa Kalian Barengin Dengan Pakai Koma Kenapa Jadi otomatis Dua Tag Yang Kalian Sandingkan Ini Nanti Memiliki Rules Dan Kustomisasi CSS Yang Sama Jadi Nggak Usah Satu-satu Ya Ini Canggihnya CSS Kita Kasih Color Hashtag B2D9EA Kebetulan Warnanya Biru Pastel Kasih Background Color Teal Beri Font Family Imprima Atau Arial Tutup Take Maaf Kurawal Tutup Kemudian Ada P Biasa Beda Lagi Biasa Text Indent 5 cm Text Align Justify Jadi Nanti Kalian Bisa Lihat Perbedaannya Gimana Ketik Aja Dulu Kemudian Ada Lagi Paragraf Yang Pakai Kelas Besar Ini Ada Kelas Besar Disini Ada Kemudian Isinya Apa Text Transform Uppercase Nah Ini Yang Bikin Yang Ajib Itu Ini Jadi Text Decoration Walaupun Kita Bikin Kecil Tapi Nanti Ketika Muncul Langsung Uppercase Itu Yang Barusan Ini Pengubahan Menjadi Huruf Besar Atau Kapital Disini Kan Kecil Nanti Ketika Kalau Berhasil Kustomisasi Dari P Kelas Besarnya Ini Nanti Dia Akan Berubah Kemudian P Kecil Text Transform Lower Case Yang tadinya Kapital Seperti Ini Jadi Lower Case Kemudian P Kapital Jadi Capitalize Each word Setiap Kata Awalnya Pasti Jadi Kapital Kemudian P X Yang X Ada Kelas Namanya X Dikasih Warna Color RGB 255 220 244 Kemudian Kita Kasih Satu Lagi Yang Akan Ibu Kasih Tahu Kalian Ada Namanya Sudoelemen Ini Sudoelemen Namanya First Line Termasuk Sudoe Kelas Elemen Oh Ya Lupa Ini Komentar Komentar Pada CSS Beda Kalau Misalkan Kalian Lagi Ada Di Tag HTML Komentarnya Bukan Kayak Gini Beda Lagi Nah Kasih Warna Red Green Blue Warnanya Nanti Hijau Oke Save Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Ini Dia Hasilnya Teman Teman Bisa Kalian Lihat Disini Keseluruhannya Peluruhannya Tag Body Tadi Kan Sudah Kita Kasih Warna Teal Background Colour Teal Kemudian H1 Kita Kasih Warna Coral Height 44 Pixel Otomatis Disini Walaupun H1 Masih Ada Spasi Karena 44 Pixel Tingginya Setelah Setelah Kan Banyak Sekali Paragraf Paragraf Yang Paling Umum Adalah Paragraf Yang Di CSS Kita Beri Selektor P Saja Ini Paling Umum Dan Dia Pasti Semuanya Default Akan Seperti Ini Yaitu Text Indennya 5 cm Text Alignnya Justify Kalau Kalian Perhatikan Disini Ya Ini Semuanya Text Indennya 5 cm Ini 5 cm Ini 5 cm Ini 5 cm 5 cm Kenapa Dia Enggak Dia Enggak Karena Dia Termasuk Di Dalam Bodi Tapi Dia Tidak Ada Di Tag P Bisa Kalian Cek Lagi Disini Yang Ini Aku Di Luar Tag P Bisa Dilihat Disini Tag P Sudah Berakhir Makanya Dia Tidak Mengikuti Indentasi Yang Seharusnya Kita Terapkan Kedalam Tag P Kemudian Justify Kan Kalau Dia Enggak Justify Beda Sendiri Lihat Kalau Yang Lain Justify Ini Ini Semuanya Justify Karena Segini Kalimatnya Jadi Enggak Kelihatan Kemudian Apalagi Oh Ya P Besar Tadi Berubah Jadi Uppercase Padahal Aslinya Tulisannya Kecil Semua Ini Tadinya Semuanya Kapital Berubah Jadi Kecil Semua Karena Dibikin Text Transform Lowercase Huruf Kapital Pada Setiap Awal Kata Tadinya Biasa Semuanya Lowercase Semua Tapi Sekarang Setiap Kata Awalnya Menjadi Capitalize In each Word Gitu Ya Kemudian Disini Kita Bahas Lagi P X Yang X Ini Paragraph With Class X Nah Disini Kita Kasih Ini Color RGB Nah Warnanya Disini Harusnya Jadi Begini Ya Ini Kan Ya Yang Class X Ini Warnanya Hijau Kalian Lihat Hanya First Line Saja Karena Disini Kalian Lihat Lagi Ayo P Class X Nih Kalau Yang X Itu Awalnya Semuanya Ini Ya Warnanya Ini Beda Loh Warnanya Dengan Yang Bawah Ini Lebih Putih Yang Daripada Yang Ini Ya Yang Ini Sebetulnya Semuanya Warnanya Harusnya Putih Tapi Kita Intrupsi Pake Pseudo Element First Line Jadi Dia Hanya Berubah Warnanya Di First Line Saja Atau Baris Pertamanya Saja Ya Jadi Warna Hijau Makanya Ini Baris Pertamanya Hijau Semua Gitu Paham Ya Harus Luang Kan Kelihatan Semangat Semangat Kita Lanjut ke Latihan 28 External Text Deco Oke Sebelumnya Kita akan Lanjut ke CSS External Disini Kalian Tidak Akan Mainan CSS Atau Belajar CSS Di Dalam File HTML Yang Sama Tapi Di File CSS Yang Berbeda Jadi Filenya Beda Sendiri Dan Dia Bukan .html Tapi .css Gimana Caranya Kita Akan Bikin Dulu Tag HTML Yang Nanti Akan Dikustom Ke File CSS Tersebut Maka Caranya Adalah Kita Bikin Dulu Tag Yang Akan Kita Custom Nanti Di Dalam CSS Nah Tapi Sebelumnya Ibu Akan Menggunakan Link Rail Ini Yang Tadi Gunanya Untuk Memasukkan Icon Kedalam Title Di Sebelah Title Agar Nanti Di Tab Muncul Sebuah Icon Nah Bedanya Disini Kita Bikin Lagi Link Tapi Disini Ada Href Di Href Ini Kita Kasih Nama Nama File CSS Di Sini Ibu Kasih Nama EXT EXT 1 .css Rel Isinya Style Sheet Type Text CSS Seperti itu Kemudian Kita Bikin Paragraf Namanya Pengaturan Spasi Pada Huruf Kemudian Kita Bikin H4 Ini Adalah Header 4 Kita Bikin Tag Emphasize Em Bentuk Overline Kita Bikin H2 Pada H2 Ini Line Through Kita Bikin H3 Ini H3 Ini Garis Bawah Kita Bikin Paragraf Lagi Isinya Adalah Link Yaitu Pakai TGE Href Http Twitter Dotcom Disini Kita Kasih Aku Ini Link Tapi Tanpa Warna Biru Dan Garis Bawah Ala HTML Gitu Ya Katanya Karena Biasanya Kan Kalau Kalian Pak HTML Kan Biasanya Kalau Nggak Biru Terus Sudah Diklik Berubah Jadi Ungu Itu Kalau Di HTML Kalau CSS Bisa Dicustom Kemudian Kita Bikin Lagi P Dikasih Klas 2 cm Namanya Besarnya Nilai Spasi Dapat Ditentukan Dalam Satuan CM Maupun Pixel Kebetulan Nanti Jadi 2 cm Apa Yang 2 cm Kita Lihat Kemudian P Kelas Namanya 5 Pixel Nanti Berubah Jadi 5 Pixel Di Dalam Paragraf Yang Kita Sekarang Siapkan Sebuah File Baru New File Pada Text Editor Kalian Nah Sekarang Kita Akan Bikin Cost To Message CSS Di Sini Sebetulnya Kalau Kalian Sudah Mempelajari Embedded Dan Sudah Cukup Fluent Sudah Cukup Akrab Dengan Embedded CSS S Kalian Bisa Lihat Lihat Disini Sebetulnya Di External Sama Disini Biasakan Di Awal Itu Kalian Bikin Selector Selector Disini H2 Karena Kita Mau Custom H2 Kita Mengulik H2 Kemudian Sama Nih Kayak Barusan Di Embed Ada Kurung Kurawal Buka Langsung Disini Kita Akan Mulai Bikin Property Setelah Kurung Kurawal Buka Property Nantinya Disini Ibu Kebetulan Akan Bikin Text Decoration Valuenya Line Through Jangan Lupa Titik Koma Semi Kalian Dulu Sebelum Kurawal Tutup Kemudian Kita Akan Bikin Di H3 Underline Tadi Kan Line Through Di H4 Kita Kasih Letter Spacing Minus Satu Pixel Otomatis Kalau Minus Jadi Harapannya Nanti Jadi Rapat Rapat Kemudian Colornya Coral Disini Di tag Umum P Kita Kasih Warna Color Dark Sea Green Di tag Emphasize Oh iya Ingat-ingat Ini Semua Selector Yang kita Masukkan Disini Tag-tag Ada Di HTML Jadi Jangan Ngaco Kalau Nggak Ada Ngapain Dibuat Ini Semua Ada Di HTML Sebelumnya Di Emphasize Ini Kita Kasih Letter Spacing 0,5 CM Text Decoration Overline Color Overline Itu Di Atas Colornya Salmon Kemudian Tag A Atau Link Yang keren Tadi Text Decoration None Kita Kasih None Karena Kita Nggak Pengen Dia Ada Garis Bawahnya Kayak Ala-ala HTML Colornya Berubah Jadi Dagger Blue Kemudian Yang Tag P Class 2 Centi Kita Kasih Word Spacing 2 CM 2 Centi Sesuai Dengan Namanya Yang 5 Pixel Kita Kasih Word Spacing 5 Pixel Kemudian Nah Ini yang Beda Jadi Di CSS Kita Bisa Menumpuk Background Image Contohnya Seperti Ini Pertama-tama Background Image Atau Background Background Image Yang Di HTML Itu Hanya Bisa Satu Dan Dia Otomatis Tile Berulang Kalau Misalkan Gambarnya Sudah Beres Atau Gambarnya Kecil Jadi Terlihat Di Layar Dia Sebetulnya Berulang Tapi Kalau Di CSS Dia Bisa Numpuk Nah Biar Kelihatan Di sini Ibu Sediakan File Yang Numpuk Paling Atas Itu Ditaruh Paling Depan Paling Awal Di sini Ibu Masukin Gambar Donat Kemudian Di bawahnya Gambar Donat Ada BG. CPG Nanti Kelihatan Kemudian Yang Terakhir Kalian Bisa Sandingkan Ibu Bisa Disatuin Beberapa Selector Yaitu Masing-masing Dari mereka Yang Tidak Terkena Kelas 2 cm Dan 5 Pixel Ini Text Inden Jadi 2 cm Text Inden Itu Paragraph Dia Menjorok Alinear Lebih Ke Kanan 2 cm Yang Di File Sebelumnya 5 cm Background Colour Bisque Ada Warnanya Nanti Font Family Chinacad Kemudian Verdana Baik Anak-anakku Jadi Ini semua Ketika Sudah Di Run Agak pusing Sedikit Gambarnya Gak apa-apa Ibu Tujuannya Baik Untuk Memperlihatkan Kalian Aja Jadi Disini Kalian Lihat Pengaturan Spasi Pada Huruf Ini Semua Tag Yang Tidak Termasuk Kepada Yang Tadi Ini Indentation Semuanya 2 cm 1 2 cm Semuanya Menjorok 2 cm Kemudian Bisa Kalian Lihat Disini Ada 2 file Yang Tumpukan Ini Sebetulnya Numpuk Jadi Yang Belakangnya Itu Yang BG 2 cm Yang Biru Kemudian Yang Depannya Ibu Masukin Gambar Donat Kemudian Karena Dia PNG Otomatis Transparan Belakangnya Jadi Yang Di Belakangnya Kelihatan Dia Numpuk Yang Paling Jelas Kemudian Semuanya Kita Kasih Warna Ini Background Color Background Color Bis Ini Yang Kalian Lihat Jadi Seperti Ini Kalau Misalkan Kita Ilangin Kita Hilangkan Kita Delete Nanti Hilang Kayak Gitu Jadikan Biar Kalian Tetap Bisa Membaca Kita Jelain Lagi Bis Nah Disini Kita Akan Bahas Satu-satu Yang Paling Awal Adalah Paling Awal Adalah Disini Ada Pengaturan Spasi Pada Huruf Tag P Biasa Tag P Biasa Kita Cek Disini Colornya Dark Sea Green Dark Sea Green Ya Disini Dark Sea Green Kalian Bisa Lihat Dia Warnanya Dark Sea Green Ini Juga Ya Ini Tag P Biasa Yang Pengaturan Yang Paling Umumnya Ya Terus Disini Kita Bahas Lagi Apalagi H4 Ini Adalah Header 4 Kita Kasih Letter Spacing Minus 1 Pixel Colornya Warnanya Coral Kita Lihat H4 Tulisannya Ini Adalah Header 4 Keliatan Ya Kalau Kalian Teliti Kalau Kalian Jeli Disini Spasinya Dia Jadi Lebih Rapat 1 Pixel Karena Kita Kasih Minus 1 Pixel Jadi Rapatin Rapatin Juga Bisa Merenggang Juga Bisa Itu Bedanya Di CSS Text Decoration Banyak Emphasize Bentuk Overline Overline Yang Ini Kalau Kalian Lihat Disini Sebetulnya Ada Garis Kelihatan Ada Garis Disini Kemudian Setelah Itu Pada H2 Ini Line Through Ini Line Through Itu Garis Di Tengah Ini H3 Ini Garis Bawah Bisa Kalian Lihat Juga Disini H3 Sudah Kita Nah Underline Seperti Itu Apalagi Yang Mau Dibahas Klik Disini Sekarang Tanpa Warna Biru Dan Garis Bawah Tapi Karena Dia Tidak Ada Garis Biru Dan Yang Bawah Garis Bawah Jadi Kita Nggak Cover Kesana Otomatis Kursornya Berubah Menjadi Ketika Kita Mau Ngeklik Link Kita Klik Langsung Ke Twitter Oh Ya Word Spacing Kalau Tadi Spasi Setiap Huruf Sekarang Word Spacing Jadi Otomatis Per Kata Ini Lihat Spasinya Jauh Gini Karena 2 cm Kalau Yang Ini Spasinya 5 Pixel Dekat Dekat Gitu Jadi Sampai Spasi Saja Bisa Di Custom Kalau Di CSS Gitu Paham Semuanya Ya Kalau Nggak Paham Diulang Lagi Nah Barusan Kita Belajar Gimana Caranya Bikin CSS External Sekarang Kita Juga Sama Akan Bikin CSS External Lagi Tapi Sekarang Ditekankan Pada Tampilan Gambar Tampilan Div Gimana Caranya Supaya Rapi Membentuk Sebuah Hampir Seperti Webpage Yang Seharusnya Kita Ingat Ingat Lagi Coding Untuk Menampilkan Image Pada HTML Kayak Gimana Coding Pertama Ada Image IMG SRC Nama File Gambar Kemudian Disitu Kalian Bisa Atur Widz Atur Hate Alt Title Border Segala Macem Di Dalam Tag IMG Kalau Sekarang Kan Nggak Ya Kita Bisa Atur Itu Semua Di Dalam Tag CSS Bahkan Bisa Berpisah Dalam Line Yang Berbeda Baris Yang Berbeda Jadi Sekarang Kita Akan Membuat Sebuah Webpage Dengan Dengan CSS Tapi Lebih Rapi Sehingga Kalian Bisa Menggunakan Ini Untuk Page Kalian Sehingga Gimana Caranya Kalian Bikin Banner Di Dalam Web Pakai CSS Gimana Caranya Supaya Kiri Kanan Itu Nggak Saling Tumpuk Kemudian Gimana Caranya Supaya Mereka Itu Mulainya Dari Bawah Kemudian Saling Berdekatan Di Bawah Banner Yang Tadi Kita Konsep Maka Caranya Pertama Tama Disini Kita Seperti Biasa Siapkan File HTML Kita Akan Buat CSS Pada Image Nah Disini Ibu Akan Bikin Ext Image . CSS Ini Yang Nanti Menjadi File CSS Dari File HTML Yang Kita Kerjakan Sekarang Jadi Customisasinya Disana Kemudian Kita Akan Bikin Tag Div Tag Div Disini Kita Bikin ID Atas Isinya Adalah H1 Isinya Judul Tulisannya Penempatan Gambar Pada CSS Ditutup Setelah Itu Ibu Akan Tampilkan Juga Sebuah Foto Foto Disini Masih Sama Kita Tetap Pakai Tag Image IMG Pada HTML IMG Cuma Kita Kasih Nama ID Kita Kasih ID P Foto Isinya Dari Folder Media Disini Ibu Akan Menampilkan Dokter Tedros Pimpinan WHO Nah Jadi Disini Ceritanya Ada Profil Dari Dokter Tedros Ibu Cari Dari Internet Div ID Kita Kasih Nama Profil Kemudian Disini Ada Macem Sedikit Dari Udatanya Kita Save Kemudian Kita Siapkan Lagi Satu File CSS Berbeda Dengan Yang Tadi Disini Ibu Membuat Membuat Sebuah ID Tadi Kita Bikin ID Atas Untuk Penempatan Gambar Pada CSS Untuk Gambar Ini Disini Ibu Sudah Bikin Background Image Ibu Sudah Bikin Sebelumnya Pakai Photoshop Kemudian Di Edit Sehingga Nanti Kalian Bisa Melihat Ada Shadownya Jadi Kayak Banner Tampilannya Tampilannya Seperti Ini Kemudian Disini Nanti Ada Hate Bukasi Tingginya 268 Kenapa Disesuaikan Dengan Gambar Yang Sudah Ibu Buat Tadi Kemudian Width 900 Pixel Sama Juga Ya Kayak Tadi Setelah Itu Position Nah Ini Baru Ya Position Relatif Nanti Kalian Bisa Lihat Gimana Relatif Ini Bekerja Ketika Kalian Minimize Dan Maximize Si Browsernya Kemudian Displaynya Kita Kasih Blok Margin Top Nah Dari Atas Supaya Tidak Ada Spasi Kita Akalin Dengan Dikasih Paleo Minus 10 Text Align Center Biar Di Tengah Margin Left Auto Margin Right Auto Jadi Dia Otomatis Di Tengah Ini Pokoknya Hal Hal Yang Bikin Si Gambarnya Ada Di Tengah Berikut Dengan Tulisannya Juga Setelah Itu H1 Ibu Bikin Kustomisasi Rules Yang Beda Di Sini Font Family Ibu Kasih Stabilo Kalian Boleh Apa Suka Suka Kalian Padding Top 40 Pixel Padding Dari Dari Atas Nih Baru Lagi Padding Top Jadi Seru Ya Banyak Custom Dari Atas 40 Pixel Font Sizen 40 Point Text Shadownya Sama Seperti Yang Awal Rumusnya Tapi Karena Ibu Pengennya Dia Di Belakang Jadi Dikasih Minus Aja Warnanya Lavender Warna Dari Tulisannya Rosy Brown Kurawal Tutup Kemudian Karena Barusan Kita Ada Fotonya Dokter Tedros Disini Kasih ID PFOTO Sama Ya Kayak Di CSS IMG Jangan Lupa Selekturnya Kita Bawa Selekturnya Sama IMG Kemudian ID PFOTO P Pake Underscore Kita Kasih Margin Top Dari Atas Dia Dikasih Jarak 10 Pixel Margin Left Dari Left Kiri 200 Pixel Jadi Dia Tiba-tiba Ada Di Tengah Kenapa Kita Kasih Margin Left Float Left Clear Both Position Sama Yang Barusan Relatif Border Radius Nah Ini 5% Ini Asiknya Di CSS Kalian Bisa Custom Sebuah Gambar Atau Object Apapun Jadi Bordernya Pokoknya Sesuatu Yang Memungkinkan Dia Ada Bordernya Itu Bisa Dibikin Melengkung Yang Tadinya Tajam 90 Derajat Siku Siku Sekarang Jadi Bisa Melengkung Pake Border Radius Ibu Kasih 5% Colornya Dodger Blue Ini Color Border Border Stylenya Dotted Jadi Nanti Ada Garis Biar Biar Kalian Lihat Aja Bahwa Ada Perbedaan Kemudian Ibu Bikin Lagi ID Profil Profil Tadi Width 400 Pixel Height 500 Pixel Nah Ini Kenapa Karena Sekaligus Nanti Kalau Kalian Punya Div Itu Biar Rapi Gimana Caranya Usahakan Semuanya Tuh Kalau Dari Awal Konsepnya Top Terus 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 Seperti Itu Jangan Mencok Mencok Sehingga Nanti Kalau Kalian Di Pinggir Mau Kasih Iklan Mau Kasih Chatroom Mau Kasih List Apapun Itu Bisa Jadi Yang Utama Itu Usahakan Di Tengah Nah Disini Kita Kasih Margin Top 10 Pixel Margin Left 480 Pixel Ini Karena Tadi Di Pinggir Ada Foto Ceritanya Nah Supaya Tumpukan Gimana Kita Kasih Margin Left Margin Right 200 Pixel Padding Left 12 Pixel Display Nya Sama Blok Font Family Verdana Background Color Fizzle Ini Kita Kasih Box Background Color Warnanya Fizzle Supaya Menyesuaikan Kemudian Ada Lagi Yang Beda Opacity 0,7 Opacity Itu Kalau Kalian Mainan Photoshop Sudah Hafal Banget Opacity Itu Kayak Transparansi Transparansi Dari Sebuah Objek Terus Di Bodinya Kan Tadi Udah Dikasih Background Image Sama Background Color Bodinya Belum Bodinya Ibu Kasih Background Image Purple .jpg Seperti Ini Bentuknya Kita Run Nah Inilah Tampilannya Teman-teman Setelah Di Run Kok Gini Ya Sebentar Ini Ada Gap Oh Ada Kesalahan Kita Coba Perbaiki Dulu Jadi 50px Minus 50 Tampilan Untuk Ya Sudah Jadi Dia Nempel Oke Nah Beginilah Tampilannya Kalian Bisa Lihat Disini Ada Background Keseluruhan Dari Bodinya Kalian Bisa Lihat Disini Background Keseluruhannya Adalah Si Kotak Ini Yang Tengah Yang ID Atas Itu Adalah Area Ini Ya Area Yang Disini Setelah Itu Nah Ini Ini kan Ada H1 Nah Ini H1 Barusan Kita Sudah Kasih Font Face Font Family Stabilo Padding Top 40px Font Size 40px Text Shadow Minus Minus 5px 5px Lavender Color Rosy Brown Bisa Kalian Lihat Disini Nah Ini Ada Jarak Nah Ini Jarak Ini Padding Top Kalau Mau Kasih Jarak Pakai Padding Top Karena Kalau Misalkan Tidak Apa-apain Itu Otomatis Dia Nempel Atas Gimana Caranya Supaya Tidak Nempel Dikasih Jarak Pakai Padding Top Setelah Itu Kalau Ini Kan Memang Gambarnya PNG Sehingga Dia Transparan Dan Kelihatan Bawahnya Kayak Gini Karena Sudah Ibu Edit Terus Apalagi Oh Ya Ini Ada Shadownya Kalau Kalian Perhatikan Ini Tuh Ada Shadownya Lavender Terus Ngeblur Karena Biar Dia Ada Di Belakang Bukan Di Bawah Dan Di Atas Kita Pakai Minus Oh Iya Warnanya Rosy Brown Warna Tekst Oh Iya Kita Bahas Dulu Atas Nih Itu Bisa Kalian Lihat Disini Sama Hit Sama Width Sesuai Dengan Gambarnya Posisinya Relatif Nah Bedanya Apa Relatif Ini Kalau Dia Diminimize Seperti Ini Dia Menyesuaikan Ada Juga Kalian Boleh Coba Absolute Posisinya Ada Macem Ada Fixed Ada Absolute Ada Relatif Coba Semuanya Dan Lihat Apa Bedanya Kalau Relatif Seperti Flexible Display Blok Margin Margin Top Kita Kasih Minus Tadi Supaya Dia Ada Di Atas Ini Langsung Nempel Karena Kalau Tidak Pake Dia Ada Jarak Default Ada Jarak Text Align Center Sama Yang Tadi Ini Biar Ada Di Center Langsung Margin Live Auto Margin Right Auto Sehingga Langsung Di Tengah Foto Yang Si Bapak Dr. Tedros Ini Dia Dari Atas Sebetulnya Tadinya Agak Nempel Ibu Kasih Jarak Margin Top 10 Pixel Margin Left 200 Pixel Karena Tadinya Kalau Tidak Pake Margin Dia Otomatis Ada Di Sini Di Pinggir Jadi Kita Kasih Margin 200 Pixel Supaya Ada Di Tengah Juga Ikut Yang Atas Nya Terus Apalagi Float Left Clear Both Position Relative Sama Border Radius 5% Nah Ini Bisa Kalian Lihat Disini Gambar Aslinya Kotak Kotak Terus Sekarang Jadi Ada Lengkung Karena Kita Kasih Border Radius 5% Dan Dia Juga Ada Border Style Dotted Dan Warnanya Dodger Blue Bisa Kalian Lihat Disini Ini Ada Ada Bordernya Begitu Kita Profil Profil Ini Tulisannya Jadi Setelah Ini Kalian Bisa Lihat Juga Dia Sebetulnya Transparan Ada OPEC Opacity Karena Kita Atur 0,7 Kalau Tidak Diatur Default Langsung Background Yang Belakang Tampak Tidak Kelihatan Karena Dia Solid Karena Sudah Kita Kasih Opacity Jadi Lampang Setelah Itu Fond Family Verdana Display Sama Blok Width Sama Height 400 Sama 500 Pixel Ini Kenapa Ibu Bikin 400 Sama 500 Pixel Karena Dia Keadaannya Ibu Ingin Dia Ada Disamping Foto Profil Oleh Karena Itu Kita Harus Bikin Lebih Kecil Lagi Karena Yang Ini Kan Tadi Udah Dipakai Kotak Yang Itu Jadi Kita Bikin Lebih Kecil Lagi Yaitu 400 Sama 500 Pixel Width Sama Height Kemudian Nah Ini Ada Lagi Yang Tricky Disini Margin Left Margin Right Padding Left Ini Kalau Misalkan Enggak Kayak Gini Kustomisasi Rules Jadi Dia Itu Nempel Bertumpukan Sama Foto Di Pinggir Supaya Enggak Nempel Kita Harus Akalin Dengan Cara Seperti Itu Dan Kadang Tidak Sama Ketika Kalian Ke Dokumen Yang Lain Ke File HTML Yang Lain Itu Kadang Kadang Berubah Jadi Harus Dicek Terus Kemudian Yang Terakhir Yaitu Body Background Image URL Media Paracle Cpp Itu Adalah Yang Belakang Sehingga Keseluruhannya Rapi Pada Background CSS Menarik Jadi Sangat Rapi Mudah-mudahan Kalian Tambah Semangat Untuk Mempelajari Lebih Banyak Tentang CSS Karena Banyak Sekali Propertinya Yang Bisa Kalian Pelajari Bisa Kalian Implementasikan Dalam Webpage Kalian Nah Kalian Kan Sebetulnya Tadi Secara Tidak Langsung Sudah Belajar Konsep Box Tapi Ibu 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 Jelaskan Kenapa Ini Terjadi Di CSS Kenapa Bisa Ada Di CSS Jadi Konsep Dasar Model Box Itu Sebetulnya Seperti Table Pada HTML Jadi Yang Bisa Kita Kita Tahu Ini Apa Sih Sebelumnya Ibu Akan Kasih Gambar Ini Jadi Ini Adalah Sebuah Konsep Dimana Kalian Bisa Lihat Model Box Dalam CSS Pertama Kalian Bisa Lihat Disini Ada Margin Ada Border Ada Pading Ada Konten Jadi Yang Paling Luar Daerah Paling Luar Itu Adalah Margin Yang Membatasi Dengan Elemen HTML Yang Lainnya Dan Tidak Berwarna Ini Margin Yang Enggak Berwarna Ini Kemudian Border Di Dalam Margin Ada Lagi Border Border Adalah Mengelilingi Padding Dan Konten Garis Yang Mempunyai Warna Dan Ketebalan Kenapa Kita Bisa Selalu Menggunakan Border Yang Misalkan Image Di Table Kemudian Ada Lagi Padding Area Yang Mengelilingi Konten Warna Padding Dipengaruhi Oleh Background Dari Box Kemudian Ada Lagi Konten Isi Dari Box Bisa Merupa Text Maupun Gambar Jadi Segala Hal Yang Ingin Kalian Custom Kalian Harus Ingat Konsep Dasar Model Box Ini Karena Kalian Bisa Lihat Disini Yang Paling Luar Ada Margin Border Padding Dan Bahkan Konten Sendiri Semuanya Itu Bisa Dicustom Nah Kalau Misalkan Salah Kalian Bisa Bingung Bisa Setengah Jam Kalian Mikir Aduh Ini Kenapa Jarak Seperti Ini Mungkin Secara Tidak Sengaja Margin Kebesaran Atau Padding Kekecilan Atau Mungkin Margin Yang Harusnya Positif Kalian Kasih Minus Jadi Bukannya Makin Ke Kanan Makin Ke Kiri Gitu Ya Makin Hilang Nah Itu Adalah Konsep Dasar Model Box Tapi Teori Ini Gak Bisa Kalian Pahami Tanpa Kalian Gak Praktek Jadi Kalian Harus Praktek Harus Coba Coding Biar Paham Gimana Caranya Supaya Kita Paham Konsep Dasar Model Box Nah Jadi Sekarang Kita Akan Coba Coding Table Yang Menggunakan CSS Jadi Seperti Biasa Disini Kalian Siapkan Latihan 30 Extentable .html Kita Akan Bikin Link Href Ke Style Sheet CSS TXT Table .css Kita Bikin Table Kita Bikin Table Rau Di Dalamnya Ada Th First Name Family Name Sama Country Di Sini Yang Kedua Table Troll Yang Kedua Kita Kasih Kolom Isinya Ada Ariana Grande Amerika Yang Kedua Taylor Swift Amerika Kemudian Lorde Aja New Zealand Setelah Itu Kita Akan Save Sekarang Kita Ke File CSS Kita Akan Bikin Beberapa Yaitu Tag Tag Table T T T H Jadi Ibu Disini Akan Langsung Saja Ke Selector Tag Nya Disini Ada Border Ada Border Top Ada Border Right Ada Border Left Ada Border Bottom Masing Macem Macem Warnanya Kenapa Ibu Mau Ngasih Tahu Aja Bahwa Setiap Border Yang Ada Pada Table Itu Bisa Dicustom Dengan Macem Macem Value Dan Type Nya Juga Ada Yang Type Solid Ada Groove Ada Dash Ada Dotted Kemudian TD Di TD Kita Bisa Semua TD Background Colour Long Green Colour Dari Text Snow Text Align Right Jadi Tiba-tiba Jadi Kanan Height 30 Pixel Vertical Align Middle Padding Right 10 Pixel Kemudian TH Setiap TH Berarti Heading Yang Atas Background Colour Kaki Color Dari Text Blue Text Align Right Height 50 Pixel Vertical Align Bottom Padding 15 Pixel Kemudian Yang Terakhir Ada Body Phone Family Stabilo Karena Semuanya Itu ada Di dalam Body Jadi Otomatis Kalau Kalian Mau Meset Keseluruhan Itu Ke Selected Body Nah Setelah Di Running Nanti Tampilannya Jadi Seperti Ini Ya Kita Perbesar Kita Lihat Bahwa Di Sini Semua Border Itu Bisa Di Custom Jadi Yang Tadi Pertama TH TH Seperti Ininya Background Color Kaki Warnanya Jadi Gini Color Text Blue Cocok Terus Height 50 Pixel Vertical Align Bottom Padding 15 Pixel Jadi Nanti Seperti Ini Kemudian Ini Ada Yang Titik Titik Kapan Yang Kita Lihat Disini Ada Border Bottom Setiap Border Terbat Di Tiap TD Dan TH Itu Warnanya Black Dan Dia 2 Pixel Jadi Agak Tebal Gini Kelihatan Terus Yang Pinggir Itu Border Left Ya Dashed Kemudian Dia Green Juga Warnanya Ini Bisa Kalian Lihat Green Kemudian Yang Paling Kanan Border Right Itu Adalah Groove Yellow Ini Kalau Groove Kalian Kelihatan Nggak Ada Dua Dua Lain Tampaknya Karena Kalau Border Yang Biasa Itu Kayak Gini Yang Atas Gitu Ya Mudah Mudahan Paham Baik Sampai Juga Ke Challenge Jadi Setiap Sesi Memang Ada Challenge Dan Kebetulan Kali Ini Challenge Dua Karena Materinya Juga Ada Dua Nah Yang Pertama Adalah Challenge My CSS Page Ini Bebas Titlenya Terserah Kalian Yang Pasti Kalian Harus Membuat Sebuah Halaman Web Menggunakan CSS Sebagai Styling Utama Ini Harus Pakai External CSS Jadi Kalian Harus Latihan Pakai External CSS Mulai Sekarang Walaupun Udah Belajar Embedded Dan Inline Tapi Silahkan Pakai External CSS Tiga Pilihan Tema Yaitu Buku Harian Cerpen Dan Biografi Silahkan Buat Pilih Salah Satu Dari Tema Ini Buat Sekreatif Mungkin Implementasikan Berbagai Properties CSS Yang Menarik Kan Ibu Sudah Kasih Materi CSS Yang Ada Silahkan Kalian Ulik Dari PDF File Yang Sudah Ibu Kasih Melalui Classroom Semuanya Silahkan Dibuka Kalian Baca Baca Implementasikan Silahkan Kalian Lihat Di Cheat CSS Tersebut Semuanya Ada Disitu Ibu Juga Belajar Dari Situ Nah Jadi Silahkan Kalian Buat Bebas Warnanya Bebas Yang Pasti Bertema Kemudian Jangan Lupa Nanti Dimasukkan Juga Ke Blog Kemudian Yang Kedua Kalian Challenge Adalah Bikin Table Bikin Table Tapi Pakai CSS Nah Kalau Yang Ini Lebih Mudah Sebetulnya Jadi Tampilannya Seperti Ini Pendaftaran Acara Porak SMKN 4 Bandung Kelas Sesuaikan Sesuaikan Dengan Kelas Kalian Namanya Sesuaikan Disitu Kalian Masukkan Gambar Sama Styling Dari Tablenya Bebas Sesuai Selera Baik Alhamdulillah Sudah Beres Materi Sesi Kelima Yaitu CSS Dengan Table Dengan Media Dan Bagaimana Cara Melakukan Pengcodingan CSS Dengan Tiga Cara Yang Berbeda Minggu Depan Sesi Berikutnya Itu Masih Tentang CSS Karena Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Pahami Lebih Lanjut Dari CSS Sebelum Nanti Akhirnya Ke Javascript Jadi HTML CSS Javascript PHP Oke Itu Saja Materi Dari Ibu Stay Curious Stay Humble Jangan Bosan-bosannya Menjaga protokol Kesehatan Dimanapun Kalian Berada Pakai Masker Cuci Tangan Bawa Hand Sanitizer Pakai Hand Sanitizer Jaga Jarak Jangan Pergi Keluar Rumah Kalau Belum Perlu Dan Tidak Terlalu Perlu Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Tidak Hyah Tidak